Intro Liputan kali ini beda bakalan ngeliput salah satu bazar alat olahraga asal Amerika Serikat yang tahun lalu itu acaranya sampai rusuh. Beberapa fasilitas rusak, semua pengunjung yang datang harus desek-desekan. Dan tahun ini kita akan cek kayak gimana sih kondisinya. Halo Pak, terima kasih ya Pak. Udah rame banget disini, rame banget, rame banget, rame banget. Ini kayaknya momen baru dapet tunjangan hari raya langsung dimanfaatkan oleh para pengunjung yang emang udah ngincer banget nunggu-nunggu acara tahunan yang mana kalau diadakan, guys. Nah, disaat orang-orang sibuk belanja, aku sama Vijeku yang liputan hari itu cuma berdua doang, ini malah sibuk mikirin kira-kira nanti liputannya akan seperti apa, biar tetap menarik tapi juga informatif. Gue pengen ngambil angle-nya yang belanja banget, banyak banget buat dijualin lagi gitu loh. Jadi tadi kan belum-belum ketemu ini, makanya gue lagi cari dulu. Ntar kalau ada yang kayak beli buat justitan, yang gitu-gitu. Udah belanja aja dulu gambarnya, gitu ya. Emang ya yang namanya diskonan itu bisa bikin orang kalap, bahkan ini ada salah satu pengunjung, biasanya dia pakai nomor 9, tapi karena adanya cuma nomor 10, dia cobain dan dia rasa harganya murah banget, akhirnya dibeli juga tuh barangnya. Model emang suka. Harganya emang best deal banget ya, Mas? Iya sih, jarang-jarang juga. Ini ternyata kalau dicombak, nggak terlalu gede banget. Mas, aku mau wawancara dong nanti, Mas. Ceritain aja alasannya kenapa sih beli di sini, gitu kan. Ini baru 3, tapi kayaknya ntar bakal nambah deh lebih, gitu. Jadi boleh cerita gitu ya, Mas, ya? Iya, iya juga. Emang ada yang. Soal yang tadi ukuran, yuk, lanjutkan. Nah, semakin siang, ini semakin rame banget yang datang. Udah lumayan rame banget, lumayan riwah di sini. Padahal ini tadi katanya security, belum ada apa-apanya dibandingin tahun lalu yang bahkan sampai chaos banget. Jadi ruangannya full banget. Tapi kalau ini masih lumayan kondusif katanya. Begini aja kondusif gitu kan. Sampai lihat dari anak kecil sampai orang dewasa semua ada di sini. Ini lagi masih nyari-nyari VJ-nya. Karena kayak emang janjian sih bagi-bagi tugas. Pergi kayak ngamanin gambar. Aku lagi nyari materi untuk keliputannya. Nyari narasumber yang ngumpulin sepatu-sepatunya untuk dijualin lagi. Atau membuka jasa titip. Mau dipakai sendiri apa mau dipakai sendiri? Sejujurnya sih, gak cuma para pengunjung aja yang hampir kalap. Aku sama VJ-ku juga sempat ngintip-ngintip sedikit. Mungkin bisa dibilang ini salah satu contoh menahan hawa nafsu dan juga godaan selama bulan suci Ramadan. Sebenernya aku sama VJ-ku sih udah pengen banget nih ikutan kalap belanja ini itu. Tapi karena harus buru-buru pindah ke tempat liputan yang lain. Jadi gak jadi deh punya sepatu barunya. Coba lu hubungin produsernya. Yang pake VFD aja takut ya. Apalagi yang pake VMW. Masih berani gak? Atau tekot? Gak berani? Gak berani? Gak berani? Gak berani? Gak berani? Terima kasih telah menonton!